Thanks for joining Bernasin Memorah Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Tutorial Mata Kuliah Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Topik ke-8 dari 60 Topik, Sistem Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia Sistem pengawasan tertinggi dalam perbankan di Indonesia saat ini selain diberikan pada otoritas jasa keuangan pertama sekali diberikan kepada Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia menentukan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang terdiri dari a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara tertentu seperti operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan dengan cara-cara yang lazim atau berdasarkan prinsip syariah 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang terdiri dari a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran 3. Mengatur dan mengawasi bank Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengacu kepada ketentuan tersebut maka jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang sangat bersifat preventif maupun represif dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap perbankan hanya untuk yang bersifat mako prudensial OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi aspek mikroprudensial yang meliputi kelembagaan kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort Pada umumnya, bank sentral di berbagai negara termasuk di Indonesia melaksanakan fungsinya sebagai berikut 1. Bank sentral sebagai bank sirkulasi Sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia memiliki hak tunggal, monopoli untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah Hak ini disebut dengan hak oktroy Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia termuat ketentuan sebagai berikut Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah Pasal 19 Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran Pasal 20 2. Bank sentral sebagai bankers bank Maksudnya bank sentral dianggap sebagai bankir dari bank-bank lain Bank-bank tersebut dapat meminta bantuan Bank Indonesia untuk menambah permodalan mereka dalam rangka pemberian kredit kepada nasabahnya Bentuk bantuan permodalan dari Bank Indonesia ini disebut dengan kredit likuiditas Di samping itu, bank sentral berfungsi pula sebagai Lender of Last Resort, pemberi pinjaman pada tingkat yang terakhir Dalam hal ini, Bank Indonesia memberikan bantuannya dengan fasilitas kredit likuiditas darurat Fasilitas ini diberikan Bank Indonesia bila mana bank-bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera dapat ditagih Pada awalnya, bank yang mengalami kesulitan likuiditas harus berusaha sendiri untuk mengatasi kesulitan likuiditas ini dengan membenahi manajemennya Bila tidak berhasil, barulah pada tingkat terakhir Bank Indonesia membantu dengan memberikan kredit likuiditas darurat Lazimnya bantuan kredit likuiditas darurat ini disertai dengan bimbingan manajemen dan pengawasan agar bank tersebut dalam waktu yang relatif singkat dapat sehat kembali 3. Bank Sentral sebagai pengatur dan pengawas perbankan Sesuai ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan peraturan Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan serta mengenakan sanksi terhadap bank Dalam hal ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian Sementara itu, dalam bidang perizinan, wewenang Bank Indonesia mencakup A. Memberikan dan mencabut izin usaha bank B. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank C. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank D. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu Dalam bidang pengawasan, Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan 4. Bank Sentral sebagai pelaksana kebijakan moneter Kebijakan moneter yang dimaksudkan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara, antara lain, operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit Undang-Undang yang kini berlaku yang mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang tersebut merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 dan kemudian dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2009 mengatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Di dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu tetapi tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti Bank Umum Tujuan dari Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 6 tahun 2009 Jauh Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah dikaitkan dengan stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain Tujuan kestabilan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut, dilaksanakan dalam bentuk kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah maka Bank Indonesia mempunyai tugas, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 3. Mengatur dan mengawasi bank Peran dan tugas Bank Indonesia difokuskan pada tiga subsistem perekonomian Tiga subsistem tersebut terdiri dari moneter, perbankan, dan sistem pembayaran Pelaksanaan tiga bidang tugas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya Yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana pada pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Demikianlah materi topik 8 tutorial hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang kuliah di universitas terbuka Atau di perguruan tinggi manapun di Indonesia Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di sini Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa